Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar dan tentunya selamat datang kembali di channel Rekang Reno Oke nih di video kali ini kita masih akan bahas tema MIUI Karena kemarin kita udah posting di tab humanitas Menanyakan siapa yang masih menggunakan MIUI Ternyata masih banyak juga yang masih menggunakan MIUI Dan kemarin juga ada yang memberikan komentar Katanya masih lebih enak di MIUI daripada di HyperOS Jadi kita review kembali untuk tema-tema untuk MIUI Kemarin sih aku udah agak sedikit pesimis ya Kayaknya udah jarang sekarang yang menggunakan MIUI Kayaknya udah hampir semuanya menggunakan HyperOS Dan gak tau kenapa pula Xiaomi yang saya gunakan itu Sampai saat ini belum mendapatkan update HyperOS Dan oke nih sebelum kita masuk ke full review-nya Oh iya untuk full review tema kali ini Pure temanya asli dari TS tanpa kita kostumisasi ya Dan oke sekarang kita akan masuk untuk review temanya Oke untuk rekomendasi tema kali ini Ini temanya termasuk dalam kategori tema simple Tapi aslinya tema ini keren Kemarin udah ada yang pernah request tema ini Ya ini adalah tema Palestine Dan oke untuk reviewnya seperti biasa Kita akan mulai dari homescreennya terlebih dahulu Oh iya untuk PowerPoint-nya disini Sengaja gak saya ganti ya Takutnya kena copyright Karena untuk negara Palestine itu agak sedikit sensitif Kalau dijadikan wallpaper Jadi untuk PowerPoint-nya disini masih bawaan dari temanya Di bagian pojok kiri atas ini ada Biji jam, hari, kalender dan juga perakhiran cuaca Untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah Dan untuk icon pack-nya saya suka ya Dia ada sedikit dak-dak itu Dan untuk icon pack-nya untuk bentuknya dia akan sedikit lebih besar Daripada standar ukuran icon pack Control center pada tema ini ada perubahan Begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi bar-nya Warna hijaunya itu hijau bendera Palestine gitu Dan oke nih, tema ini selainnya hanya kompatibel untuk mode gelap aja Open telepon pada tema ini ada perubahan Untuk di bagian nomor-nomornya Dia berlogokan atau bergambarkan bendera Palestine Dan di bagian atas ini ada freedom for Palestine Contact Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan Dan yang pasti tema ini juga merubah di bagian aplikasi ya Stand system dan ini ada tampilan untuk di bagian luarnya Sementara tampilan di bagian dalamnya Sayangnya di sini masih menggunakan tampilan yang standar Sementara untuk gesture animasi pada tema ini Yang pasti ada perubahan Setelan atau setting pada tema ini juga ada perubahan Di sini ada gambar Palestine gitu Free Palestine Now Untuk setelan di sini semuanya bernuansakan Warna bendera Palestine gitu Merah, hijau, putih dan juga hitam Tendang telepon, logo dari Mi M14 di sini sudah dirubah Dan logonya masih 14 Tapi ini logonya termasuk keren Dan sayangnya logonya itu belum tembus hingga ke bagian dalam Sementara untuk gesture animasi pada tema ini ada perubahan Opsi di dalam mengambang di bagian atas ini Semuanya membulat sementara tombol ke Di sini hanya berlambangkan ek aja Sayangnya untuk kontrol volume pada tema ini Masih menggunakan tampilan yang standar Dan yang sangat disayangkan lagi Tema ini itu belum tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp Tapi kalian bisa coba ya Mungkin siapa tahu untuk versi WhatsAppnya itu berbeda Dari file tema ini ya Siapa tahu untuk versi tertentu Tema ini memang tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp Dan oke nih Sekarang kita akan lihat tampilan di bagian lock screen Oke nih Untuk di bagian lock screen Pertanyaannya masih sama seperti yang ada di bagian homescreen Di sini warloper gambar negara yang hancur gitu akibat perang Dan mungkin ini adalah negara Palestine Di bagian atas ini ada widget jam, hari dan juga kalender Untuk widgetnya hanya itu aja Nggak ada shortcut untuk ke pemutar musik dan nggak ada widget lainnya Di bagian bawah ini ada 2 shortcut seperti biasa Ada shortcut ke center dan juga shortcut ke kamera Ini layaknya seperti tema-tema pada umumnya Dan oke nih Buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini Kalian bisa menggunakan tema ini dari region Indonesia Ataupun dari region India Kalian bisa menggunakan tema ini dengan judul Mode Gelam Ugaran file dari tema ini 22,5 MB Sementara untuk widgetnya dari tema ini Romi Fahru Ramdani Dan oke nih Itu tadi satu bahan rekomendasi Tema untuk saat ini Like jika kalian suka dengan video ini Dan jangan lupa untuk dislike jika kalian tidak suka Sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh